Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita mas bro bersama orang bertukang haa semoga kita berbahagia selalu mas bro dalam video ini akan saya impokan nih mas bro nah biaya pasang lantai papan kayu ulin 2 cm tebalnya panjang 2 meter dan total biayanya bosku rumah ukuran empat kali lima nah empat kelima kemarin sudah kita hitung berapa totalnya 26.855.000 itu sampai dinding aja mas bro belum lantai belum lapor sekarang kita lanjutkan lagi nih hitung mas bro mulai dari lantai sekaligus dengan caranya nih mas bro ya saya mau impokan cara kami di sini mas mas bro pasang lantai papan kayu ulin tebal 2 cm papan planeran bro oke lanjut ke orang bertukang lagi motong ujung lantai sorry mas bro ngopi dulu mas bro kok ngodot dulu mas bro ya gitu mas bro diluruskan mas bro bila ada bengkok walaupun planeran ini kita jemur tuh orang-orang bengkok dia wajib mas bro ya adalah jemur papan lantai wajib jemur dijemur sampai kering-kering betul mas bro ada jemurnya dimiringkan didirikan papannya mas bro dipanas susun nah itu mas bro kenapa di bor nah supaya lubang bapak kepala pakunya itu masuk ke dalam jadi bor dua kali kita bor besar terus yang terakhir bor baru kecil ngepres lah bro ya sampai gelagar juga kita bor juga itu nah yang penting jangan sampai pecah gelagarnya oke kasurung betukang nah itu bor bor yang kecil punya pokok ulin baku 2 ukuran lagar kurang lebih 30 cm harga papan kayu ulin di tempat kami yang ini untuk lantai ini harganya per kepingnya 64.000 mas bro ya ah lebarnya itu kurang lebih 16 cm nah lebarnya tebal 2 cm lebarnya panjangnya 2 meter lebarnya 16 cm jadi ukuran rumah 4 kali 5 kita makan sekitar 60 64 teping harganya 65.000 saya sorry mas bro ini harganya papannya 65.000 satu keping ya harganya kita memakai 64 keping jadi sudah 4 juta 160.000 udah mas bro nah gitu mas bro ya kalau dia bengkok luruskan nah bro nah kita luruskan karena kayu ini sudah kering ya ndak ndak renggang lagi sedikit aja paling renggangnya kelamaan ini kalau sudah lama dia ndak begitu renggang juga mas bro kalau kita jemurnya kering-kering pajak dijemur kapannya kapan lantainya akhir itu merapatkannya pakai pahat besoknya ya kalau bisa ya pasang rapat memang mas bro dapatkan pakai pahat terus tukang ngerjakan dimasuk kurang lebih dimasukkan lantai aja nih duk sekitar empat hari ini tukang satu orang ya harian udah tahu kan 200.000 coba sudah empat hari 800.000 tukang masing lantai empat hari hahaha berapa tuh sama apa ah sama biaya papannya 4 juta 160.000 ini kita tambahkan aja oke gas 4 orang tukang habis ini kita pasang pelafon pasang dinding juga ya kita hitung totalnya sampai selesai pokoknya rumah ini 45 tepat totalnya ngeru ya 45 itu dengan harga kayu waktu itu jangan lupa kayu waktu itu ya udah murah sedikit sekarang ya naik ya kayak inilah kurang lebih mas bro rapat ya maksudnya karena kita luruskan terus dijemur ya biar dia ndak renggang walaupun renggang klink sedikit nah gitulah dari jauh kayak gini dah kurang lebih ini tahap pertama nanti kita ratakan lagi mas bro lantainya itu kita ketam lagi nah kalau papan sincuan mas bro ada caranya cara kami disini bro supaya dia mau rata kadang-kadang papan sincuan itu tebal tipis tebal tipis kan nah jadi kita ratakan harus kita sulap nah kalau tanda kita sulap nanti tepat rusak karpet mas bro sekali kita mau pakai keramik nggak perlu papan kayak gini kalau kita pasang keramik pepannya 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 kiranlah bahasa kami sini apan yang bolong-bolong juga enggak papa yang paling kulit bawahnya maksudnya akunya aku bikin kali ini kita nggak pakai kamik memang bawah nah jangan lupa juga teman-teman yang belum tahu lagi kayu ulin nah disini sudah kayu ulin namanya kita tidak takut jabu duluan kita yang malah jabu daripada kayu ini masuk ya pot dipendam di tanah makin tambah lama dia mas bro bahkan banyak pohon-pohon ulin yang masih terpendam di tanah kelimantan ini mas bro ya bahkan ada yang sampai jadi fosil mas bro hahaha ini tahan ribuan berabad dan ribuan tahun apalagi sampai terpendam ke tanah itu bisa jadi ribuan tahun dia tidak mudah lapuk nah rayap juga makan apa ah kayu ulin ini patah gigi dirayap mas bro ya hahaha enggak mampu biar kecuali arah kulitnya aja kalau isi dalamnya itu bilang kami terasnya tuh wah itu jadi sudah ulin apalagi makin tua ulin makin umurnya makin tahan lama makhluk Oh ya itu sekilas info banyak juga nih orang Indonesia belum tahu apa Hai kenapa kekayaan alamnya sendiri ya terus itu kayu ulin ini krim lo rokok dulu ya itulah abro suharta yang diwariskan oleh bumi kelimantan ya kayu ulin bro rata-rata sudah orang kelimantan pakai kayu ulin ini kayu adat mas bro ya jadi enggak boleh kita jual sembarangan keluar sana makhluk Hai nah ini sudah mulai langkah juga nih coba lebih ke kota nih sudah ada makhluk lagi itu masih belum rapatkan ya pakai pahak gitu dulu kita tarik ini sudah mas bro ya kayu ulin kayu terkuatlah di Kalimantan makhluk ya kita ndak menggunakan apa fondasi ataupun ini beton karena daerah kami sini ndak cocok ya karena penunduk kebanyakan tinggal orang yang sini di pesisir sungai mahkamah bro jadi kalau air mahkam meluap bahwa itu sudah makanya tongkat orang daerah sini ya tinggi-tinggi kayak gini yang menghindari banjir tadi mas bro nah nah gini mah lu kalau bukan sinsoan nah itu kan ada yang enggak enggak rata itu kalau itu kalau pakai karpet karpet waduh enggak lama itu karpet dan anak-anak juga bahaya juga bisa selibanan kaki hahaha caranya kayak gini Mago kita buat patah nah kalau sudah telatnya kita belum sebelumnya kita ini enggak tahu tebal tipisnya kita paku ternyata enggak sama tebalnya aku sudah sepaku gitu kita ganjol ganjol aja bawahnya mas bro nah buatkan pasak ulin juga nah ganjol aja bawahnya dengan biarkan dia enggak rata malu enggak enaknya diinjak jadi kita ratakan aja walaupun kayu sinsoan masih bisa walaupun semuanya kayu sinsoan bisa kita ratakan penting itu tadi di ganjol meratakan nanti setelah kita kita ganjol baru kita ketam nah makanya bornya tadi nah ini kayak gini sudah pasak yang masuk kurang lebih makanya apa ngebor jadi dua kali ya saya ngebor pertama itu untuk kepala paku aja biar masuk ke dalam lantai itu ke dalam papannya tuh mas bro sedikit biar nanti kita tuh makin Aduh ya kita bisa tumbuk lagi sedikit biar bisa diketam bro kalau enggak kayak gini waduh rata getam kita meru kenang kepala paku oke mas bro ya habis ini kita masang dinding dalam dengan air ini sudah mas bro ya kita ratakan lantainya mana yang udah rata nanti masukkan aja kepala pakunya kita tumbuk ke dalam dan rata kan baik kita kurang lebih lah begini itu sudah mas bro ya cara kami disitu udah dengan kemasan kami langsung rata kalau ini ya perlu kayak gini mas bro agak-agak menarik rewet kerjanya mas bro nah ini sudah mas bro ya kurang lebih dari karpet kita awet kalau enggak mau berkarpet juga bisa kita masuk kapan aja sampai karpet terus mas bro kita masang kayak apa pak rangkanya nih menggunakan bukan kayu linja kekali dibawah dibawah rangka ini palangan dindingnya ini untuk di dalam itu kayu ulin bawahnya karena mudah terkena air ya bawahnya kalau pasang ulin dia ndak mudah jabu kalau atasnya kayak kapurnya mas bro ya kayu kapurnya kita menggunakan 4 rumah kelima nih kurang lebih 16 potongnya untuk rangkanya nih nah dinding dalamnya rencana sabot nih mas bro ya ini sabot aja kita nih ini dalam jaraknya itu kurang lebih enam puluhan dong makhluk atur aja pokoknya dah makin rapat semakin bagus terngantung sabotnya kalau tebal agak jarang juga enggak papa kalau tipis ya agak rapat sedikit itu kalau enggak salah 6 mili sabotnya tunggu ya ayo gas sorong tukang ayo kapur 16 potong Rp40.000 harganya Rp640.000 tuh sabot 15 lembar nih kurang lebih lah harganya Rp120.000 nah terus siring akhir ini dibawah pasang papan dan ulin juga dibawahnya mas bro ya setelah sisi kiri kurang lebih makanya 30 keping 25.000 sepeng 750.000 nanti kita totalnya surya ini rinciannya sejak rangka plafon nanti agak kasau ngangka plafonnya kita menggunakan plafon yang menggunakan PPC atau kapur 15 potong 600.000 plafon PPC 20 keping yang lebar 20 20 pantropon PPC nya panjang 4 meter lebar 20 cm ini kita hitung harganya ya kurang lebih Rp36.000 Rp720.000 udah plafonnya mas bro selisplangnya lima potong yang 35.000 potong 175.000 ha nah gini sudah mas bro kalau sudah kayunya tiangnya apa kecilnya mau mau gini mas bro hahaha kita kali ini biar makunya bisa kuat kita makunya mas bro terus kalangannya tahan di situ dia potongan kesepakannya ulin tuh mas bro gitu tempel aja itu aku nyakuin nah jadi ndak ndak repot kita bikin-bikin cap-cap lagi kecuali apa yang tiangnya besar mas bro ya bisa kita langsung di cap di siangnya kalau ini ya kita tempel aja gitu makan bermakunya makunya ya Nah kayak itulah kalau ngopi ayo gas rung tukang itu sedang mas bro digilang-gilang supaya kepala makunya masuk ada dinding tuh mas bro nah gitu mas bro biar ada celah perlakunya nah ini sudah lana papa dinding kulitnya di bawah itu dinding kulitnya di bawah itu dinding kulitnya jadi boleh 30 kepingnya maunya kita pakai ya empat kali lima jadi rangka plafon rangka plafonnya 15 potong Rp16.000 jadi totalnya nih mas bro ya total Hai untuk melibahannya dari lantai tadi ya sampai plafon itu sembilan jutaan sudah makhluk Rp9.450.000 terus biaya tukang kurang lebih ini mas bro ya kurang lebih sampai selesai dari lantai ya dari lantai capa sampai selesai masang plafon itu sekitar 12 hari belum ngecatnya lagi selesai luar dah lompok cat di luar cuman sendiri itu udah aku juga sembilan juga mito nah ini rangka plafon bro sekitar 12 hari ada lantai sampai plafon masang plafon di 12 hari terus beras 2 juta 400.000 biaya tukang 200.000 satu hari mesro ah itu sudah gitu ya mas bro ya terus nanti kita total mas bro kita total kok pintu dua lagi waduh pintu kurang lebih pintu kayu ulin dimasai dua karena dua lah kita anggap tempatnya kurang lebih 900.000 harganya satu-satu daun ya jadi kita nih kedua pintu jadi dua kita total aja nih 11815.000 mas bro ya terus mas bro oh iya betul ini rangkanya dikasih cap gitu juga mas bro ya biar tahan digantungi tahan dinaik diatasnya mas bro biar kita ndak ini enggak repot naik diatas ya karena sudah apa rangka plafonnya sudah tahan diinjak nah kayak gitu mas yuk kasih jengkar diatas biar mudah kita merakit apa listrik kah apakah diatas terus jadi kita totalkan aja nih mas bro kita totalkan sama yang kemarin berapa 26 kemarin sampai dinding 26 juta 855.000 kayu sama angkos tukang ya 29 hari tukang ngerjakan sampai dinding kemarin terus ini kita total nih Malu 26 juta 855.000 ditambah 11juta 815.000 36 juta 670.000 sudah mas bro rumah ukuran empat kali lima biaya tukang satu hari 200.000 kurang lebih tukang menerja 4041 hari mas bro hahaha baru dia mau selesai mas bro ya itu sudah mas bro ya info saya 41 juta mas bro jadi kalau kita coba pisahkan ya biaya tukang dari berapa ya 38 juta nih biaya tukang tadi 41 hari jadi biaya tukang dari berapa ya 38 juta nih biaya tukang tadi 41 hari jadi biaya tukang aja mas bro ya jadi biaya tukang aja mas bro ya 8 juta 200 ribu mas bro rumah ukuran empat kali lima tukang satu orang 200.000 satu hari nah itu sudah maksudnya jadi tukang hai 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 nah ini jangan lupa juga mas bro ya harga kayu waktu itu ya Nah kalau sekarang ya lebih mahal lagi meluang bisa sampai 40 juta atau hampir 50 juta enak loh sekarang kita bangun rumah mas bro ya oke itu aja mungkin mas bro ya yang bisa saya sampaikan berapa tadi totalnya 38.670.000 mas bro ya itu sudah totalnya rumah 4x5 jika ada salah kata mas bro saya mohon maaf ya semoga kita bisa apa berjumpa lagi dengan rumah yang lain lagi mas bro ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hee enak anong enak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati